Pemirsa Aguna memberi informasi dalam kecanggihan teknologi saat ini, Bank Jambi pada Rabu pagi berkelar event literasi dan inklusi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan sukses. Kegiatan event dan inklusi keuangan Bank Jambi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ini dikelar di Aula Pola Gantar Bupati Tanjung Jabung Barat. Kegiatan yang mengusung tema Generasi Cerdas Investasi Tidak Akan Kandas dihadiri oleh Bupati Tanjung Barat yang diwakili oleh staf ahli Bupati Nethi Martini, Direktur Kepatuhan Bank Jambi Riza Roziani, Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Jambi Endang Purwanti, Pemimpin Bank Jambi Cabang Kola Tungkal Raden Denmark, serta para perwakilan Kepala OPD, pelaku UMKM, mahasiswa, siswa-siswi tingkat SMA, SMP, dan SD, serta tamu undangan. Direktur Kepatuhan Bank Jambi Riza Roziani mengatakan, kegiatan ini dikelar kuda mengajak masyarakat untuk memahami sistem digitalisasi keuangan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan sistem keuangan ilegal yang marak saat ini. Sebab saat ini banyak pelaku usaha yang menawarkan investasi. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih investasi yang ditawarkan, terutama investasi yang diimbing-imbingi dengan berbagai macam keuntungan yang tidak masuk logika. Melalui kegiatan ini, ia berharap bisa menambah literasi masyarakat terhadap digitalisasi keuangan, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan memahami digitalisasi keuangan. Kegiatan literasi dalam industri keuangan, kami selalu industri jasa keuangan berharap masyarakat mengerti dan memahami untuk melakukan transaksi di bidang keuangan, sehingga terhindar dari perbuatan yang terbaik seperti misalnya melakukan di bidang keuangan. Bagaimana antusias tadi para peserta? Kalau terlihat dari peserta, mereka sangat antusias dan kerja mulai memahami dan menambah wawasan dia, sehingga baik dari peserta, anak pelajar, mahasiswa, maupun, di rumah tangga, letak guru, dan juga para guru, tadi saya lihat, dan juga beberapa dari PNS. Nah, itu mengadil acara ini mulai terbuka dengan apa itu namanya literasi kursi keuangan. Di harapkan, khususnya untuk masyarakat, kita juga berbarat, terhindar dari hidup orang lain. Sementara itu, pemimpin Bank Jambi Cabang Kola Tunggal, Raden Denmark, saat dikonfirmasi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait investasi perbankan yang cerdas. Ini Pernyambi khususnya cara kursi kegiatan mengadakan event operasi dan kursi keuangan yang disengarakan oleh Pernyambi bersama otoritas dan keuangan dan keuangan Indonesia. Dengan langkah itu untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya nasama-nasama Pernyambi, supaya bisa memilih mana kursi yang legal dan ilegal karena sekarang ini malah mempunyai online. Jadi kita kasih edukasi dan mengetahui kepada masyarakat khususnya masyarakat dan lebih paham menanggapi marahnya pengujian online dan pinjaman yang pinjol yang ilegal yang mereka bersama-sama. Beserta kita tadi dari kalangan mana saja, Pak? Ya, beserta kita kita ikutkan yaitu keantaranya pelaku-pelaku usaha baik itu dari pedagang, melayang dan pedagang-pedagang lainnya dan juga mahasiswa khususnya pelajar-pelajar SMP sampai ke SD. Jadi apa tanggapan mereka? Terima kasih sekali dan Pak Yampi mengadakan acara ini dan mereka merasa yang bertampang pengetahuan mereka pasal layanan dan bagaimana melakukan layanan yang ada di Kajak Barat terutama menjaga acara berlangsung meriah dengan narasumber yang menyampaikan materi dengan baik salah satunya dari OJK dan BI Baik, sebelumnya kami mengapresiasi Bang Jabi sudah memaksanakan atau memaksiasi kegiatan ini sesuai dengan tujuan dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan harapannya masyarakat tidak akan berlagi untuk memilih produk-produk perbankan atau produk-produk keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan yang kedua melalui kegiatan ini kami harap masyarakat khusus yang ada di Kabupaten Tanjung Yang Barat terhindar dari aktivitas-aktivitas keuangan yang ilegal khususnya dari investasi ilegal yang dulu mungkin pernah marah di sini kemudian pinjol ilegal dan yang terakhir tadi seperti disampaikan Ibu Direktur judi online yang saya sedang marah khususnya di Indonesia cukup banyak ya masyarakat yang hari ini datang terus juga beragam dari anak istri SMP, SMA, Nelayan, UMKM kita senangat banget saat ini ketemu sama teman-teman di Tantau untuk sharing ini tentang literasi investasi keuangan seperti itu apa yang diharapkan kepada para pesawat kamu diharapannya untuk ke depannya nanti teman-teman bisa lebih aktif lebih melek juga terhadap keuangan gimana caranya menjaga diri sendiri dengan berkembangin teknologi-teknologi yang ada di dunia ini jadi dengan teknologinya juga bertambah kita juga bisa nih untuk memitigasi risiko-risiko yang ada terkait dengan teknologi-teknologi yang makin berkembang di sini seperti itu kalau misalkan dari Bank Indonesia sendiri salah satu konteks itu dari Frisk misalkan jadi dengan ada sistem pembayaran-sistem pembayaran yang baru yang mungkin banyak gimana secara kita bisa menjaga diri kita dari risiko-risiko itu sementara itu staf ahli bupati Neti sangat mengapresiasi kegiatan yang diselengkarakan oleh Bank Jambi ini yang berharap kegiatan seperti ini dapat terlaksana kembali saya hal ini sangat baik sekali karena kita hari ini kita pertumbuhan ekonomi kita kan agak melapet ya jadi kita ingin ada investasi dan masyarakat kita ingin masyarakat juga berinvestasi sehingga ini artil visualisasi ini baik sekali dan kemudian juga masyarakat ini banyak belum kenal OJK dan apa musik OJK dan Bank Bank Indonesia dengan akara ini kita lihat dari mahasiswa anak-anak SD dan anak-anak kubil kita boleh mengerti nabar konsumsi dari keuangan tadi Surya Kurniawan Jek TV Laporkan